Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video ini kita main dulu server 1, server utama aku teman-teman Dan akhirnya kita bisa gajian Ninja Income teman-teman Ini udah masuk ya Tapi, kok ada yang belum masuk ya? Kok ada yang belum dikirim? Ini oke, ini ada Rikudumagatama teman-teman ya Kita coba claim dulu Di tanggal 29 ya Ini aku ada berapa biji, aku lupa Tanggal 29 Terus ada Diamond tanggal 28 Kita claim dulu dapet 2 Dan ini ada Meteorit Stone tanggal 27 Tapi guys ya, kalau kalian lihat di Ninja Income Itu ada yang belum dikirim cuy Yaitu God dari tanggal 26 Apakah ini strategi GM atau gimana? Gak tau juga teman-teman Yang jelas belum ada obrolan-obrolan di backstage ya Di streamer ya Kita tunggu aja nanti ya Kemungkinan ada obrolan-obrolan Bakar aku share juga sih Cuman, per sekarang aku buat video ini Belum ada Apa ya? Omongan-omongan dari GM sama sekali sih Bahkan aku pun mau Mau mengawali juga gak enak sebenarnya guys ya Karena memang Ya, nanti gimana gitu ya kan Intinya, sabar aja teman-teman Nanti bakal ada info Entah itu kabar baik atau kabar buruk Kita tunggu aja Oke, kita main dulu di server 1 lah ya Sedikit peragangan aja Tapi yang jelas Ya itu God sih Penting juga sih buat F2P anjir Iya sih bener sih Tapi nantilah bakal aku kabarin lagi Update-nya Entah itu di komunitas Ataupun di pin komen di video ini ya guys ya Biar lebih enak aja Itu teman-teman Oke, itu aja Oh iya, mau ngingetin lagi Jangan sampai lupa nge-climb Ninja Income ya Ini kurang 1 hari lagi kita nge-climb Amado Jadi buat kalian yang telat 1 hari Aku gak tau ya Apakah nanti masih bisa mengikuti Untuk bisa mendapatkan Amado atau enggak Aku gak tau Semoga aja sih masih ada jeda waktu Di 2 hari ke depan Kalian untuk bisa nge-climb Amado Sebelum reset Semoga aja Yang telat ya Yang telat itu rata-rata orang-orang yang Sebenarnya udah tepat nge-climbnya Cuman Pas habis maintenance itu dia gak nge-climb lagi Harusnya itu ada claim ulang Setelah maintenance hari apa kemarin gitu guys ya Itu yang membuat kalian telat Tapi gak apa-apa sih Semoga aja sih ada dispensasi 1 hari Dari si GM-nya Kayak gitu lah ya Semoga aja Oke Disini aku mau gaca-gaca dulu cuy Intinya jangan sampai telat Ambil Ninja Income Oh iya infonya Untuk Ninja Income Bulan depan itu Ada si Sarada ya guys ya Ada Sarada Terus untuk Spendernya ada si Sakura Sage Plus ada Metally juga Kayak gitu ya Infonya itu aja sih Gak terlalu Detail Untuk kualitinya berapa Si Sakura Sakura Sage Kita tunggu aja Besok berarti ya Tanggal 1 pokoknya Pas resetnya Kan ini spendernya ganti tanggal 1 ya Kita coba cek dulu nih spendernya Iya gantinya tanggal 1 Berarti hari Rabu Temen-temen Oke Kita coba Mosho Cash kan di arena Sebenernya Aku mau main di arena ya guys ya Arena ini 375 Beberapa waktu lalu Aku udah ngepush Cuman gak tembus-tembus cuy Entah kenapa Kita coba lagi lah Ini levelnya udah pada Gede-gede Aku mau coba yang levelnya Kecil-kecil aja dulu lah Semoga ini bisa menang Karena beberapa waktu lalu Memang gak bisa naik Sama sekali cuy Habis itu kehajar terus Turun-turun Dari top 100 Turun sampai 300an Kayak gitu Ini ninja Waduh Ini kayaknya kalah lagi nih guys ya Ninja depan aja udah KDS gitu Ninja belakangnya Ishiki Aduh Pusing gaming nih Oke apakah kita bisa menang Mantap kritikal sih Buat kalian Aku lihat di video Tierlistku Banyak yang ngomong Bahwa Dis 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 Rasenggen ya Ngomongnya ya Skillnya si Buruto Karma Itu sering miss bang Ya Itu mungkin Kalian Entah itu perasaan kalian Doang Atau seperti apa Aku juga gak paham cuy Karena aku lihat Beberapa komen tuh Memang seperti itu ya Tapi kalau aku pakai Ya biasa aja sih Miss gak miss Itu tergantung Lawan kalian temen-temen Seberapa tinggi Agility Dan chakra Lawan kalian Kalau Kalian Yang kalian lawan itu adalah Chakranya Di counter Chakra kalian itu di counter Sama Ninja lawan Itu kemungkinan Ya bisa miss juga Ataupun ada penurunan damage Kalau gak Tapi yang paling jelas Itu adalah agility Karena Di agility itu Ada dodge Dodge itu kayak Menghindar gitu loh cuy Itu yang Masih sangat memungkinkan Terjadinya miss Dan akhirnya kita bisa menang Ternyata Mikirin kalah gitu Oke kayak gitu ya cuy Terus Banyak yang ngomong juga Lebih baik Rasengan surikan Milik Niners Naruto Ya itu aku belum nyoba sih Karena memang Aku gak terlalu Ini ya guys ya Gak terlalu Ya pengen sesuatu Yang beda aja gitu Intinya Beberapa ninja Eh beberapa skill Baru yang ada di New era ini Ya kemungkinan aku Pengen Apa ya Memberikan suasana yang berbeda lah Intinya kayak gitu Kecuali ya Kecuali meteor shower Karena menurutku Itu skill Sangat OP men Dapetnya gampang Terus itu skill Fleksibel banget Dan sangat OP Jadi menurutku Wajar ya Kalau aku kasih tiernya Cukup tinggi Di skill api Kemarin Bahkan harusnya bisa naik Di bawahnya Black stick kick Bahkan Paling Paling kiri dia harusnya Itu menurutku Tapi memang dari segi damage Cukup jauh Perbandingannya Dari black stick kick Ke Meteor shower Itu sih yang membuat Aku Apa ya Black stick kick Itu memang Paling kanan Eh paling kiri Kayak itulah intinya Semoga dipahami lah ya Kalau Masalah Masif rasengan Dan CD Kon rasengan Itu aku udah ngomong Di video Memang itu Bener-bener selera men Kalau kalian seneng Sama masif rasengan Yaudah Kalian Duluin tuh Masif rasengan Tapi karena ini Dirilis yang kubuat Karena aku juga Terlalu Vote sedikit Ke SCR Yaudah Aku naikin ke SCR Yang sebelah kiri Sedikit ya guys Karena memang itu Perbandingannya 11-12 Seperti yang di video Aku bilang Sama-sama saling menutupi Sama-sama saling melengkapi Cuy Kekurangan yang ada Di salah satu sisi Itu dilengkapi oleh Salah satu sisi Yang lain SCR Dan Masif rasengan Kayak gitu Itu skill Bener-bener Apa ya Bagus sih Keduanya Sama-sama bagus Intinya Kayak gitu Lanjut lagi Disini kita Masih win streak Eh iya kan Bener-bener Menang terus Oke nice Ini aja Kalah ini Kayaknya Terlalu OP Kalau ini KDS nya Pakai GTP Kita liat aja Nanti Ini bener-bener Aku butuh ya Ini bener-bener Berarti besok Aku bisa dapet Time bomb Satu lagi dong Bagusnya Taruh mana ya Taruh di Boruto Karma Atau di Naruto Bygon Kalau di Boruto Karma Oke lah Tapi Kayaknya Bygon juga Lebih OP Tunggu aja Nanti lah Oke Kita lanjut lagi Sebari kita Mengumpulin God Temen-temen Untuk Gacha Si Gai Gerbang Kedelapan Semoga aja sih Masih keturutan Temen-temen Karena ini God Masih Oh kalah Ternyata 10.000 doang Apakah Sanggup Atau enggak Ini lawannya One MMK One MMK Ini apa Lanjut lagi Belum mau Kalah Kita Terlalu 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 Beban Menurutku Anjir Entah Kenapa Kok dia Dikasih Tier Triple S Gitu Tapi ya It's okay lah GM bilang kan Ada Ingin ada Rebalancing Atau adjustment Ninja-Ninja Yang kualitinya Memang Layak Dinaikin Atau Memang Layak Diturunin Kita tunggu aja Nanti Kelanjutannya Seperti apa Teman-teman Semoga aja sih Memang bener-bener Disamain Ke Enimnya langsung Gitu Kalau Menurutku sih Ya SPM Itu Layak Naik sih Sangat layak Naik sih SPM Kita tunggu aja Nanti Teman-teman Oke Untuk tier list Nanti Tunggu aja Teman-teman Enggak lama Bakal aku buat Intinya Sebelum Banner Spender Sakura Aku udah buat Tier list Ninja Karena Memang aku Ngejar Sebelum Salah satu Kedelapan Ninja Baru Itu Rilis Tidak Kayak Gitu Oke Ini Masa Ada Satu Kali Kesempatan Lagi Biar Lima Kali Ini Pentingnya Fitur Refresh Nucuy Nggak ada Disini Kalau Ajar Refresh Yang Ada Di Shadow Ninja Hall Itu Dipindah Ke Arena Trigger Critical G G Gaming G G G G G G G G G Itu Diganti Atau Dipindah Ke Arena Itu Lebih worth it Menurutku Cuy Itu Buat Apa Shadow Ninja Hall Kecuali Ya Shadow Ninja Hall Itu Ninja Ninja Diganti Sama Ninja Ninja Yang New Era Sekarang Itu Menurutku Lebih worth it Daripada Tetap Kayak Gitu Kita Sampai Level 100 Ngejar Cuma Dapet Orchimaru Doang Anjir Gak worth Men Orang Dulu Sebelum New Era Release Pas Reborn Aja Level 100 Dapet Orchimaru Aja Aku Terlalu Gimana Gitu Ya Guys Coba Dikasih SPM Dulu SPM Wah Nyarinya Susah Ninja Ter-OP Sekarang Gampang Banget Didapet Men Kita Tinggal Ngumpulin 10.000 Udah Dapet SPM 2 biji Lagi Wah Mau Gimana Gampangnya Itu Naik Ke Plus 5 Please Menang Oke Di Ulti Jangan Mati Aduh Memang Masih Kalah Oke Teman Mungkin Segitu Video Ini Itu Dia Sedikit Info Tentang Ninja Incom Dan Segala Macem Ya Mungkin Ada Yang Mau Disharing Kan Atau Mau Dikomen Kan Silahkan Tulis Kompon Komentar Terima kasih Buat Yang Nonton Sini 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 Sini